Intro Diketahui fungsi fx sama dengan ax² ditambah bx ditambah c dan misalkan titik potongnya adalah p,0 Ditanyai dimana grafik y sama dengan fx ditambah p akan memotong sumbu x Dan apakah grafik tersebut selalu memotong sumbu x juga? Jelaskan Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita menyelidiki dari sumbu dari grafik y sama dengan fx Y sama dengan fx karena grafik ini memotong sumbu x dengan koordinat p,0 Maka untuk y sama dengan fx ditambah p pasti akan memotong sumbu x juga Karena grafik ini merupakan grafik fungsi fx yang digeser ke kanan Sejauh negatif p satuan Artinya grafik ini digeser ke kiri dengan kata lain digeser ke kiri P satuan Maka grafik ini memotong Lalu kita analisis untuk y sama dengan fx plus p apakah selalu memotong sumbu x Nah karena kita ketahui bahwa tadi untuk fungsi fx memotong sumbu x Di titik p,0 Karena grafik ini merupakan pergeseran grafik fungsi fx Jadi hanya digeser saja Sehingga grafik digeser ke kanan Negatif p satuan Atau dengan kata lain dia digeser ke kiri p satuan Berarti grafik itu tidak mengalami perubahan naik atau turun Sehingga grafik itu selalu memotong sumbu x Jadi fx plus p Merupakan grafik fx yang digeser ke kiri p satuan Memotong sumbu x Terima kasih telah menonton